Hati-hati dalam beradab saat masuk ke kamar mandi, lakukan kegiatan dengan sewajarnya dengan sesegera mungkin. Karena dalam kamar mandi juga merupakan tempat yang kotor, dan dapat menjadi penyebab adanya suatu penyakit. Dalam sebuah hadis riwayat Buhari, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Iblis memohon rumah pada Allah, seperti Allah memberi rumah pada anak idem untuk berada di bumi. Ya Allah, Adam beserta keturunannya engkau berikan rumah di bumi, maka berilah juga aku rumah, kata Iblis. Rumahmu itu kamar mandi atau tandas, Allah pun menjawab. Maka dari itu, disanalah Iblis selalu menggoda, orang yang masuk ke tempat tinggalnya yaitu kamar mandi. Berikut 12 adab yang harus dilakukan di kamar mandi, karena banyak godaan Iblis. Pertama, membaca doa, Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan, HR Buhari dan Muslim. Kedua, memasuki kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Ketiga, dianjurkan memakai alas kaki ketika memasuki kamar mandi. Keempat, dianjurkan memakai tutup kepala ketika mendi di dalam kamar mandi, supaya setan tidak mengotori kita dengan najis. Kelima, jangan berbicara ketika berada di kamar mandi. Dari Jabir bin Abdillahirrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bila dua orang di antara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara, karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu. Keenam, disunahkan berdeham sebanyak tiga kali setelah buang air kecil, agar semua kotoran keluar. Ketujuh, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan besar. Dari Abu Hurairara, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Hai ya, buhari dan muslim. Kedelapan, tidak boleh menjawab salam ketika berada di dalam kamar mandi. Kesembilan, tidak boleh membawa atau membaca lafons Allah dan Muhammad atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis ke dalam kamar mandi. Kesepuluh, tidak boleh makan dan minum ketika berada di dalam kamar mandi. Kesebelas, keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Kedua belas, membaca doa setelah keluar kamar mandi. Dalam hadis syahi dalam kitab Abu Daud dan Imam Etir Midzi bahwa, Rasulullah SAW mengucapkan doa berikut ini, saat beliau keluar dari kamar mandi. Gufa anaka yang artinya, Ya Allah, aku memohon pengampunanmu. Dari adep-adep di kamar mandi yang sudah kita bahas khususnya poin kelima, karena kebiasaan jika sedang mengakses internet, biasanya mulut kita tidak mau diam, apalagi hal yang kita lihat lucu. Dan janganlah berlama-lama di kamar mandi, karena setan sangat menyukai hal tersebut. Terima kasih telah menonton!